Harga karet di Kabupaten Sarolangun tak kunjung mengalami kenaikan. Salah satu petani berharap harga dapat naik mengingat tingginya kebutuhan dan juga harga bahan pokok saat ini. Di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok saat ini, membuat para petani karet kian mengeluh. Salah satunya ialah seorang petani karet yang berada di desa Pulau Aro, kecamatan pelawan Kabupaten Sarolangun. Menurutnya kenaikan harga kebutuhan tersebut tak diimbangi dengan rendahnya harga jual karet saat ini. Ia menyebutkan bahwa harga karet harian hanya di angka Rp6.000 per kilogram, ditambah lagi kondisi pohon karet yang sedang gugur daun dan hanya menghasilkan getah yang sedikit. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia harus mencari penghasilan tambahan setelah menyedap karet dengan cara bekerja serabutan. Dirinya berharap harga karet dapat segera naik dan perekonomian para petani dapat kembali normal. Kalau getah harian Rp6.000.000, kalau bulanan... Paling tinggi 8.000, eh kan harus cari tambahan lain. Motongnya terus juga. Kalau mau-manya, mana yang pemotongnya dia naikkan harga karet. Dari Kabupaten Sarolangun, Ridho Habibullah, Baik TV Jambi, melaporkan.